Halo peningkat film, balik lagi bersama gue, Hadith Movie Time di Ruang Film Yuk masuk, silahkan Oke peningkat film, kali ini gue akan kembali membuat konten untuk review film terbaru yang baru aja gue tonton Sebenarnya ini film udah lama sih, tapi baru aja gue tonton di Disney Plus Hostar Yaitu film superhero Indonesia berjudul Virgo and the Sparkling Wah dia baru tayang di Disney Hostar bulan ini ya Jadi kalian kalau belum nonton di bioskop, lumayan tuh bisa kalian saksikan di Disney Plus Hostar Murah lagi langganannya Dan kalian dapat film-film yang asik dan seru disana Karena kita tau sendiri ya, film MCU juga lagi bagus-bagusnya disana Di Disney Plus Hostar dan juga banyak film seru lainnya di Disney Plus Hostar Gue juga ngikutin Loki ya, Loki Season 2 yang juga asik banget Sampai yang kalau gak salah, pekan ini adalah pekan terakhir untuk episode Loki Season 2 Waduh ini akan menjadi seru dan menyenangkan ya Nanti udah gue akan buat konten pembahasan Loki Season 2 ya Kali ini gue akan ngebahas tentang review film untuk Virgo and the Sparkling Karena baru gue tonton nih, ternyata cukup menghibur dan tidak terlalu mengecewakan ya Jadi seperti apa nih kira-kira untuk film Virgo and the Sparkling kali ini Langsung kita review filmnya di Review Film Oke penumpet film, tanpa berlama-lama kita langsung review film Virgo and the Sparkling Yang dibintangin oleh Jarrah Aristi dan teman-temannya tentu saja Dan disini musuh utamanya akan diperankan oleh Mawar Leong ya Dan juga ada beberapa case tambahan pendukung Yaitu Mbak Brian Domani Mantep Disini untuk web superheronya lebih ringan Ceritanya lebih asik untuk diikutin Terutama karakternya remaja ya disini Jadi akan ada tambahan unsur musikal yang akan hadir di film ini Menceritakan tentang kisah seorang karakter namanya siapa ya Riani ya namanya Ya Riani, nama karakter dari superhero Virgo and the Sparkling ini Dia memiliki kekuatan api ya Api di tangannya Ya ibaratnya ini pengedali api lah Dia menggunakan api itu dengan emosional diri Jadi dia semakin dia emosi Api itu semakin kuat Tapi tetap ada kelemahannya ya Semakin dia banyak mengeluarkan api Semakin dia lemah Disini Diceritakan Kisah Kehidupan dia di sekolah Yang dimana dia selalu membuat onar Dimana apinya itu mengganggu ya Mengganggu kehidupan sekolah dia Sampai akhirnya ketika ujian Di beberapa scene ditampilin dia Buat onar Jadi Kartu ujian atau surat Apa namanya Ujian Kertas ujiannya itu dihancurkan Atau dibakar sama si Riani ini Dan membuat kekacauan di sekolahnya Dan menjadikan dia Dibenci sama seluruh teman-temannya Bahkan guru-guru Karena dia sering buat onar Dan akhirnya dia dikeluarin lagi, dikeluarin lagi, dikeluarin lagi dari sekolah Sudah beberapa sekolah Dia Bunda pindah Dan akhirnya dia mendapatkan satu Sekolah yang menurut gue Circle-nya ini aman Circle-nya Support banget Kepada si karakter Riani yang Memiliki permasalahan ini Sebenarnya bukan permasalahan sih Kelebihan lah Kelebihan yang Akhirnya bisa diterima oleh circle barunya ini Dan disini circle barunya Demen banget nge-band nih ceritanya Demen musik lah hitungannya Dan akhirnya Karena mereka tuh Pergaulannya menyenangkan Akhirnya mereka sepakat untuk membuat band bernama Virgo Nah disini dilihat nih The Virgos ini Atau bandnya dia Untuk bisa serius Menampilkan karya-karya terbaru Dari originalitas musiknya Sampai ke Apa Cover-cover lagu Yang sudah lama Dan ini Disini diceritain juga pertemanan mereka Yang juga Klop banget Kemistrinya dapat Dan dari setiap karakter ini Memiliki perannya masing-masing Dan memiliki kemunikannya masing-masing Dan menurut gue ini Karakternya pas Cenderung menarik lah Untuk diikutin Dan dia ikut audisi ya Audisi Band Festival band gitu lah Yang akan disiarkan Di berbagai TV nasional Nah itu menjadi suatu Apa ya Kebanggaan buat Si Riani sendiri Dan teman-temannya Bahwa mereka bisa tampil Di acara Besar semacam festival band nasional itu Wah ini menjadi sesuatu Apa ya Kebangkitan mereka Untuk terus berkarya Agar mereka Terkenal gitu Nah dari sini nih Diperlihatkan Siapa lawannya Seperti band-band yang Disini unsurnya Gendernya rock Jadi disini ada lawannya juga Scorpion King ya Scorpion Sister ya Scorpion Sister ini band Dari lawan The Virgos Nah disini Ada karakter yang bernama Power De Jong ini Yang karakternya Lupa gue namanya siapa Nah disini dia Akan menjadi musuh utamanya Si Riani Karena dia sering membawa Kekacauan Lagu-lagunya ini Penuh dengan emosional Dan dia memiliki Permasalahan di masa lalu Yang dimana Dia itu Traumatis terhadap Kekerasan Orang tuanya Terkhusus bapanya Yang membuat dia kayak Benci banget sama orang tua Dan akhirnya dia Punya kekuatan yang juga Serupa dengan Riani Cuman bedanya Kalau dia mengendalikan diri Emosional dengan api Nah kalau dia dari aura Negatif ya Seperti semacam kabut hitam gitu ya Yang bisa merasuki Pikiran dan Emosi orang lain Yang membuat orang lain tersebut Ngamuk-ngamuk gitu Terkenali Disini sih Nyebutnya kesurupan Hingga melawan orang tuanya Nah ini beratnya Jadi kekacauan terjadi Dan tampah Disuruh pun Dengan Apa ya Dengan suara-suara Yang dibuat Oleh si Mawar leong ini Jadi kayak semacam Bukan hipnotis ya Apa ya Semacam Menyuruh dengan kata-kata Dan akhirnya dilakuin oleh Si orang yang terhipnotis ini Atau Terpengaruh Kabut hitam itu Dan Kekacauan terjadi di seluruh kota Akibat Dia mempengaruhi Melalui media Semacam video Dan juga bahkan Di televisinya itu ya Dengan lagu-lagu dia Jadi setiap Apapun yang dilihat Oleh orang itu Dengan Dengan melenggarkan Kata-kata yang disuruh Oleh si Mawar leong ini Udah langsung Kesurupan Nah itu menjadi Kekacauan di seluruh kota Nah tugas seriani disini ya Menyadarkan dengan apinya itu Setiap orang Harus di Kenain apinya Badannya agar Pengaruh negatifnya Hilang gitu Wah mantap sih Yang masalahnya nih Ketika dia ngelawan Harusnya dia kan Ngelawan si Mawar leong Tapi ternyata Si Mawar leong ini Menyuruh orang-orang Untuk melawan dia Jadi pasukannya Mawar leong ini Banyak banget Dari pengaruh negatif itu Menjadi pasukan dia Dan ini yang membuat Si Riany Kewalahan Menghadapi Kekuatan yang Dipunyai oleh Karakter Mawar leong ini Gue lupa Nama karakternya siapa Yang jelas Ini menarik ya Karena Sisi Super hero nya Dilihatin Sangat bagus banget Dia Super hero yang memiliki Kekuatan segitu Yang baru aja Bisa dikendalikan Tapi lawannya Sudah cukup kuat Dan Sudah bisa mengendalikan Orang di sekitarnya Biar menjadi pasukannya Dan itu menjadi Sesuatu yang rumit Dan berat Untuk si Riany Hadapi Semakin kecapean Kecapean Karena Satu lawan banyak lah Bahasanya gitu Padahal lawannya Cuman satu Yaitu si Mawar leong Cuman Musuh utamanya ini Yang Dilindungi oleh Pasukan Pasukannya itu Jadi makin susah Untuk dilawan Si Riany Jadi malah Kecapean Sendiri Melawan pasukan Yang Dipengaruhi oleh Si Mawar leong ini Ini menunjukkan Super hero Ya itu Dapat banget gitu Dan sisi Humanity nya Sisi kemanusiaan Dan juga Sisi sosial nya Juga diperlihatkan Bagaimana sosok Orang tua tuh Harus selalu Dilindungi Dan dihormati Jangan marah-marah Sepada orang tua Nah itu Sosok Apa salah satu Hikmah Atau pesan Yang ingin disampaikan Juga bagus Lalu Sosial Kehidupannya Si Riany Juga bagus Karena disini Pertemanan Diperlihatkan Dengan seru Dan menyenangkan Sekali Keseruan-keseruannya Juga Dan ceritanya Lebih ringan Jadi gak seru Mitri asli ya Dengan Berbagai Cerita Masa lampau Kekuatan Kekuatan dewa Gitu lah Istilahnya Kalau ini Simpel-simpel aja Kekuatannya Gak perlu Asal-usul Muasal Kayak dewa-dewa Sri Sri Asila Dewi Asi Dan segala macem Nah ini Akan menjadi Sesuatu yang Bisa membantu Pasukan Patriot Nantinya Karena diandinya Juga diperlihatkan Dia sepertinya Akan bergabung Dengan Gundala Dan siapa ya Itu ya Cemara Apa siapa ya Yang diperangin Oleh Vanessa Gue lupa Pokoknya Kemungkinan Dia akan gabung Sama Patriot Sayang ya Beberapa Belakangan ini Superhero Indonesia Rada turun Penontonnya Jadi Membuat Para apa Sinias-sinias Superhero Jadi rada kurang Gitu Untuk membuat filmnya Mungkin karena Budgetnya jadi terbatas Dan habis Karena modalnya Itu habis Bahasanya Jadi butuh investor baru Untuk Mengembalikan lagi Multiverse ini Atau universe ini Untuk dibangkitkan kembali Hype superhero Indonesianya itu Semoga kedepannya Ini akan Dilanjutkan ya Proyeknya Karena potensinya Besar banget Untuk mendapatkan Atensi dan Cerita yang Jauh lebih Menarik Kedepannya Pengembangan Karakternya juga Jauh lebih besar Apalagi ketika Digabungkan Itu akan menjadi Lebih seru Untuk Virgo and the sparkling Secara keseluruhan Gue suka Karakter ya Karakter dari Setiap Pemeran yang Diperanin oleh The Virgo Itu Sama Band Scorpion Sisternya itu ya Menarik Terkhusus Mawar De Jong Disini memiliki Nilai lebih lah Kalau menurut gue Untuk karakternya Menarik Bisa dikupas Tuntas Dan bahkan Dipakai lagi Di film-film lainnya Nanti Untuk Si karakter Rianinya sendiri Yang diperankan oleh Si Jara ini juga Memiliki Karakteristik Yang unik Dan Terkesan sederhana Tapi Memiliki peran Dan jiwa Semangat yang tinggi Untuk Membantu orang lain Itu bagus Menurut gue Superheronya Ini Bisa dicintai Banyak orang lah Kayak ibaratnya Kalau di MCU Mas Spider-Man Karakternya Remaja Yang sekarang kan Dibuat remaja ya Itu jauh lebih Menarik Dan Mungkin memiliki Fanbase lebih besar Dibandingkan superhero lainnya Tapi gundalanya Tetap terbaik sih Ya mungkin Dari keseluruhan Film yang Ditampilin disini Cuman ceritanya aja ya Ceritanya Kalau menurut gue sih Gue lebih suka Seriasi Itu masalah Seriasi Tapi kalau menurut gue Gue lebih suka Seriasi Tapi untuk yang ini Tidak buruk-buruk amat Ya Standar ke atas lah Baik gitu Baik Atau Mendekati Sangat baik Gue memberi penilaian 7,8 lah ya 7,8 dari 10 Untuk film Virgo and the Sparkling Gue sih menunggu-nunggu Film Tira ya Katanya akan tayang juga Di Disney Berbentuk series Apakah beneran Ditayangin apa Nggak nih Semoga aja bener Jadi Ada harapan untuk Kita menunggu superhero Superhero lainnya Karena kan Gue udah mentira juga Di bioskop Harusnya setelah ini Tayang Tapi gak tau nih Bakal seperti apa Dan gue juga menunggu Patriot sih Patriot yang dari Keseluruhan Superhero digabungin itu Nah Kita lihat aja lah Nasib superhero Indonesia Kedepannya Apakah dilanjutkan atau tidak Kita nantikan saja Oke Mungkin itu aja Untuk Virgo and the Sparkling Kali ini Di Marvel ya Di Marvel Ada di bioskop Nanti kemungkinan Gue akan coba Apakah seru apa enggak Dan kita akan Ngebahas sedikit Tentang Loki nanti ya Karena udah Menuju episode Ending Oke terima kasih Dan tunggu konten-konten Menarik dari gue Untuk Updatean superhero lainnya Karena disini Lebih banyak Ngebahas film-film superhero Drama lah Kadang-kadang Atau horror juga Karena tadi Partner gue Di content creator Yang sama-sama Suka ngonten Youtube Dia juga demen horror Jadi makanya gue sering Ngebahas horror Oke Mungkin ke depannya Kita akan lihat dulu Konten-konten apa ya Yang menarik Yang bisa gue buat Kedepannya nanti Oke Dan tentu saja Gue akan selalu mereaksin trailer Di awal pekan Dan akhir pekan Nantikan saja Jangan lupa subscribe Jangan lupa nonton Enjoy movie ever Enjoy movie ever Sub indo by broth3rmax